Intro Keluarga Pasien PDP COVID-19 yang sembuh dari isolasi di Rumah Sakit Sukolilo, Surabaya disambut warga dengan alunan musik rebana. Masyarakat bertetangan sekaligus memberi support yang membuat keluarga bahagia sehingga sembuh dari virus corona. Keluarga Darmuji Pasien COVID-19 sembuh disambut meriah oleh warganya di kawasan Gangbenteng, Kecamatan Wonocolo, Surabaya. Satu keluarga yang terdiri dari 8 orang tersebut dinyatakan positif dan dirawat di Rumah Sakit RS Sukolilo, Surabaya. Sementara keluarga lainnya diisolasi di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Setelah dirawat selama 14 hari di Rumah Sakit dan dinyatakan sembuh, maka diperbolehkan pulang dan disambut musik rebana dan solawat oleh warganya. Disambut baik oleh warga, pasien positif bernama Nurul Mas Laha tak kuasa menahan tangis haru saat memberi ucapan terima kasih kepada warga dan pihak camat dan kepolisian yang telah memberi bantuan dan dukungan dan selalu membantu dengan siap di telpon setiap waktu. Alhamdulillah, keluarga kami supaya kembali dan sehat. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Damak, kelurahan, terutama musikas masa yang selama ini memperhatikan kami. Terima kasih, Bapak. Alhamdulillah, alhamdulillah sudah kembali ke rumah dalam keadaan sehat walau akuat. Ini patut kita syukuri, ini yang sudah disampaikan oleh Bapak Camat bahwa ini adalah karunia yang harus disyukuri, doa-doa daripada warga, bantuan daripada dukungan, daripada seluruh. Saya terangkah antaranya dan juga warga sekitar. Seluruh keluarga besar hari ini boleh tiba di kembali lagi di rumah dalam keadaan sehat. Kita semua patut mensyukuri dan selalu mendoakan sejak Bapak dan Ibu berangkat kemarin beberapa waktu yang lalu, semua warga di sini mendoakan. Kita tidak pernah menganggap, oh ini kusibahnya yang bersangkutan, tidak, tidak. Ini memang wabah pandemi. Semua dunia merasakan dampaknya. Sebelumnya Nurul Mas Laha dinyatakan positif. Diduga tertular COVID-19 di kampungnya karena salah satu orang meninggal dan positif. Pemerintah setempat menghibok pada masyarakat agar keluarga tersebut diterima dengan baik. Karena virus corona bukanlah aib. Siapapun bisa terkena. Oleh karenanya wajib memakai masker dan hidup bersih.